Arti sukses bagi saya adalah ketika saya bisa bertumbuh setiap harinya. Bertumbuh bukan hanya dari segi finansial, tapi juga intelektual, sosial, mental, dan juga spiritual. Dan tidak lupa, selagi saya masih bisa bertumbuh, saya juga harus bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar saya. Karena saya percaya kesuksesan seseorang bukan dinilai dari berapa banyak uangnya, berapa besar rumahnya, berapa bagus mobilnya, tapi kesuksesan seseorang dinilai dari berapa besar dampak positif yang bisa diciptakan di dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Hal yang menginspirasi saya untuk mencapai kesuksesan adalah cinta. Cinta saya terhadap orang tua saya, cinta saya terhadap keluarga, terhadap orang-orang di sekitar saya, dan juga cinta saya terhadap Tuhan saya. Saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini, semua karena anugerah dan berkat Tuhan. And as much as I've been blessed, I also want to be the blessing for others. Mimpi sejuta dolar saya yang sekarang adalah saya ingin bisa menciptakan dampak positif di dalam kehidupan satu juta orang, terutama di negara saya sendiri, Indonesia. Dan saya yakin salah satu caranya adalah melalui media, melalui TV. TV bisa memberikan dampak, baik itu negatif maupun positif. Dan alangkah baiknya, kalau saya bisa diberi kesempatan menciptakan dampak positif itu di dalam kehidupan satu juta orang lewat media TV. Kisah nyata yang ada di tayangan CBN bisa memberikan inspirasi ke masyarakat banyak. Karena ini adalah bukti nyata, contoh nyata, bukan hanya teori, tapi ini adalah contoh nyata orang-orang yang sudah menjalani di dalam kehidupannya sendiri. Bagaimana mereka bangkit dari keterpurukannya menjadi sukses. Dan kalau Mary Riana saja bisa, mereka bisa, saya yakin Anda semua pun pasti bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi Anda. Saya Mary Riana, keep on watching Solusi Life.